Man is calling him Oke, dan sekarang ini kita mau tanya setelah pensiun, katanya Mas Andre sempat jadi security? Iya, Mas Andre lakuk. Oh, waktu itu pensiun tahun berapa Mas Andre? Tahun 2005. 2005, oke. Oke, jadi pada saat pensiun itu memang udah gak kemana-mana lagi ya? Iya, jadi kalau petinju, pensiun, pasti ada dua pekerjaan yang selalu ada di dunia petinju itu. Security sama debt collector. Itu dua itu. Itu Bang. Tapi saya pilih security aja. Karena saya gak mau ribut. Udah capek lah ya, sebelum-sebelum ribut terus ya. Berapa lama Bung jadi security? Tiga tahun. Tiga tahun. Dan akhirnya berarti dari security itu ke Muay Thai? Ah, iya. Jadi ceritanya perjalanannya tiga tahun. Tiga tahun kan hobinya nih tinju nih. Akhirnya pelajari untuk mendapatkan income, otak harus jalankan. Kampalah Muay Thai. Ini murid saya. Oke. Wenda juga ya. Iya, Wenda juga. Oke. Dan tapi akhirnya kenapa bisa milih akhirnya Muay Thai gitu? Iya. Karena waktu itu orang kalau denger, apalagi untuk orang tua, ibu-ibu. Kalau denger anaknya tinju pasti takut. Enggak mau. Nanti kepalamu rusak katanya. Tapi sekarang orang pada ribut lah. Pada berbonong-bonong mau tinju. Ya. Jadi kombinasi Muay Thai dan boxing. Jadi siapa yang saya tanya kebutuhannya? Kamu maunya apa? Kebutuhan murid maunya apa? Muay Thai apa boxing? Iya. Jadi dua ini yang saya lati. Kita tanyain balik. Iya. Oke. Jadi sekarang ini aku punya tayangan di mana Mas Andre ini juga melatih artis-artis loh. Coba kita lihat ya. Ini dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Sekarang kita mau reka dengan sedikit. Ceritanya Mas Andre ini jadi security di rumahnya Ayu. Ternyata rumah Ayu ini ada kedatangan maling. Ya, Wen. Lu. Giliran maling aja gue. Ya mas rumah. Iya. Kan gak pantau. Wen, gue mau manjat juga susah kali Wen. Udah terlalu gede. Paha gue gede banget kali gemuk. Oke, gak masalah. Ternyata ada maling. Bung security di rumah aku ceritanya. Yo. Oke, action. Pak Andre. Pak Andre. Nanti jaga depan rumah ya. Takutnya entar banyak orang yang masuk-masuk sembarangan di pintu. Tak lama ketika rumah itu sepi, sebuah kesempatan lah untuk orang-orang jahil. Ketika melihat keadaan rumah aman, security pun endang istirahat dan tak terasa dia terlelap tidur. Iya pagi. Enggak. Baru masuk rumah. Munyiku buruyuk udah pagi. Bang, izin ya bang. Ijin saya mau nyolong bang, bentar bang. Dih. Wuih. Munah. Kemarangan security pun akhirnya ingin menghabiskan. Tidak, ternyata. Lu, kenapa sih lu dendam? Gua mau baca cerita, wen. Ya tapi gak harus dihabisin juga. Lu lihat, cengkeramannya udah kenceng banget, ben. Terus dia megang pentungan. Astaga ya Allah. Dan kemarahan security itu kesal karena dia mencuri di rumah itu. Enggak bang, enggak bang. Enggak bang, ampun. Security itu akhirnya ambil apa? Ambil belum bang. Bilang ada maling di rumah ini. Mau ambil apa? Kenapa mau masuk? Abang anu ke majikan. Ya, kenapa mau masuk ke sini? Kalau masuk ke situ gak bisa bang. Hehehe. Dan tak lama. Ampun mbak, ampun mbak. Munculah sang pemilik rumah. Ampun mbak. Karena melihat ada kegaduhan dalam rumah. Ampun mbak. Pak, ada apa ini? Ini ada orang masuk nih bu. Ampun mbak. Mau maling dia pak? Hah? Ya. Siapa kamu? Ngapain kamu maling di rumah saya? Ampun mbak. Bangun, jangan cuma beraninya sama laki-laki ya. Bangun. Bangun. Bangun coba, saya mau lihat. Dan ternyata itu adalah mantan kekasih. Mas Wendy. Pak, pak. Jangan diapapain, pak. Bentar, pak. Kamu di sini sekarang. Oh ya, iya, 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 iya. Tinju. Oh, pas dulu sebelumnya itu wushu? Pernah ikut wushu sih. Wushu. Pernah ikut wushu, iya. Jadi wushu dulu baru tinju ya? Sebetulnya tinju dulu. Oh. Iya. Oke. Ini coba ada foto-fotonya, coba kita lihat foto-fotonya dulu ya. Ini menang wushu, mas? Iya. Ini dimana ini, mas? Di mana, mas? 2002 di Surabaya. 2000 di Surabaya, nggak salah ya, pon. Atau, saya agak lupain ini antara Jakarta atau Surabaya. Oke, berikutnya. Oh, ini SEA Games 97. SEA Games 97. SEA Games 97, wow. Oh my God. Ini mas, mas kira sudah tinju? Sudah tinju. Sudah tinju, sudah profesional, cuma waktu itu belum juara di dunia. Iya, jadi saya bisa, saya main tinju juga main wushu. Mas, coba mas, mungkin Wendy minta ajarin wushu. Minta ajarin wushu. Kenapa gue mulu sih, Ben? Iya. Giliran yang kira-kira ada cedera gue mulu lu. Kan lu kan ya? Wushu gimana bang? Seperti gue, Wen. Ah, cocok nih, Wen, wushu, Wen. Mas, saya mau dilatih. Iya. Oh, iya. Jadi sebenarnya, kenapa saya ikut wushu? Karena kalau wushu yang saya tarung itu yang sanda. Sanda itu yang boleh pukul dan tendang. Oh, makasih. Hei, hei, hei. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, jangan gak enakan. Itu yang tau lu. Jadi di wushu ada dua cabang ya, dua aliran. Tau lu yang jurus. Jurus. Jadi saya dia tau lu. Iya. Dan sanda, sanda yang saya itu. Jadi boleh pukul, tendang, banting. Yang itu aja, yang itu aja. Yang itu aja. Ini masih kosong, ini masih kosong, soalnya belum ada tanda. Ini, ini target ini. Ini, ini. Mau dilatih atau mau dilatih? Iya sih, kan juga gak ada masalah. Lanjut aja, Mas. Maksudnya jangan gak enakan, jangan gak enakan, gak apa-apa. Yuk. Dilatih aja, Mas. Oke. Sebetulnya... Target juga sekalian, gak apa-apa. Pukulan persis tinju, gak masalah ya. Jadi kita boleh pukul, boleh pukul, tapi kita juga tendang. Boleh tendang, boleh tendang, boleh tendang kepala juga ya. Dan boleh banting. Boleh juga? Boleh, ya. Mas, coba dong Mas, banting Mas. Pengen tau Mas gimana sih cara. Coba Mas. Penonton juga di rumah. Disini aja nih, maksudnya disininya nih. Ayo coba, coba kalau gerakannya Mas. Ya enak kan ya dibanting, abang lu. Gini, gini. Gini, terus kadang ya banting gini. Oh, belum dong. Belum dong. Boleh, ini orang. Boleh, ayo orang. Sekalian, berarti gak sekarang. Sekalian. Sekalian. Sekalian, tabrak. Berarti gak. Tabrak, Bo. Sini. Ya. Ini, gini. Ya. Terangnya sini. Terangnya sini. Kesono, jangan miring. Ngerti gak? Dia atlet. Di parah, bukannya ketolak. Kesel banget gue. Dia atlet Ben, dia atlet. Gue diem, jauh banget yuk. Kakinya nyampe nih si Bogel. Gimana, kakinya gimana? Kesel banget gue. Aku ada artikel lagi Mas Chris. Coba lihat artikelnya. Karena bertinju Chris Jones sering lupa namanya istri. Mas Chris serius. Pitnah, itu pitnah. Oh, gak mungkin. Mas Ayok sakit keseringan ditonjok ya, Mas. Mas pakai cedera yang paling dasyat tuh apa sih, Mas? Saya pernah patah tulang hidung sih. Mas sakit gak tuh, Mas? Menurut lu? Menurut lu, yuk. Ya, ini mungkin boleh dijelasin. Mungkin bilang sakit apa enggak. Saat bertanding saya gak terlalu kerasa sakit. Kok bisa gitu sih, Mas? Karena mungkin adrenalin lagi naik. Darah sedang panas kan. Dan konsentrasi gak di situ gitu kan. Jadi gak terlalu sakit. Yaudah, biar sobek-sobek apa. Ini aja gak minum-minum. Lu mah udah digit-digit minum. Digit-digit minum. Kayak kalau bertinju kan ada sobek yang lebar gitu kan. Iya, betul. Gak terlalu kerasa. Begitu setelah bertanding baru. Berseru bertanding baru agak rasa. Kalau Bung Andre pernah ada cedera yang paling terparah apa, Bung? Pernah rusuk. Retak, patah atau? Retak. Retak. Aduh, rusuk juga sering retak. Ini di Thailand. Pas rusuknya retak, disuruh beli gak? Udah gak dijual. Udah gak dijual. Ya, rusuk juga sering-sering. Buat target kan kan bagian perut ini rusuk. Ya bisa-bisa patah. Paling sakit di pukul apa sih, Mas? Sebetulnya memang kalau ditinjukkan memang area yang kita target adalah rahang. Karena rahang adalah bagian yang rawan yang langsung tersambung dengan otak kesimbahan dan otak kesadaran gitu. Selain itu mungkin bagian temple, bagian pelipis, atau ulu hati, atau lambung kiri kanan itu biasanya yang... Makanya orang kalau dihantem bagian kepala bisa langsung jatuh di bagian rahang ya. Khususnya bagian rahang atau bagian rahang. Ben mau nyoba gak, Ben? Kalau kepala wendy gak mungkin kuat, kepalanya kuat. Di? Kuat. Oke, Mas, kalau artis orang istri menurut Mas Chris gimana sih, Mas? Artis orang istri di mata Mas Chris. Ya, buat saya ada orang yang memang terdekat ya, di memang keluarga saya yang buat saya ada support dari keluarga yang mungkin buat saya satu-satunya support untuk saya bisa-bisa berprestasi tentunya. Selain yang di luar itu tentunya pelatih, manager, atau keluarga, atau teman-teman di sekeliling saya. Tapi pernah gak sih, Mas, kadang-kadang istri ada yang bilang, udah dia gak usah tinju lagi gitu, ada gak? Ada beberapa kali. Ada? Terus Mas Chris jawabnya gimana? Saya bilang bahwa saya tetap ada target gitu, bahwa memang saya gak akan selamanya, tapi saya ada target dan sepanjang saya masih mampu untuk mencapai target itu, ya saya pikir gak masalah. Karena saya meyakinkan dia bahwa saya udah membersihkan diri dengan sebaik-baiknya gitu, itu yang harus lebih saya kasih tau ke dia gitu, bahwa saya fokus untuk membersihkan diri ya. Dan mudah-mudahan ya, segala mungkin resikonya bisa-bisa saya hindari. Oke. Kalau Bung Andre sendiri udah menikah? Udah? Udah. Kalau artis sarang istri di mata Bung Andre gimana nih? Ya, dibilang istri kan tulang rusuk ya? Iya. Oh, yang tulang rusuk ya? Itu yang saya... Bukan, bukan. Istilah, istilah. Udah menjadi tulang rusuk. Iya, iya, sorry gue pikir. Ada disini, terus letak dong bingungnya. Ya, kalau istri menurut saya ya memang pendamping hidup saya setiap hari, itulah baik suka dan ruka, dialah istri saya. Saya harus sayang dan cinta. Coba tengok deh. Cini ya. Oh my God, mereka sudah didatangi oleh istri mereka. Dan ini mungkin kan banyak orang yang ngeliat petinju, nah. Aku pengen tanya langsung gimana sih perasaan istrinya ketika ngeliat suaminya lagi pertandingan. Pertandingan. Ya. Coba kalau dari istrinya Mas Kris dulu deh. Gimana sih mbak kalau ngeliat pada saat Mas Kris itu pada saat tanding. Rasa deg-degannya ada? Kalau deg-degan sih pastilah, tapi kan kita mengikuti prosesnya bagaimana dia mempersiapkan diri, latihan, makan teratur, semuanya serba teratur. Jadi saya pikir gak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan kalau pada saat Mas Kris cedera gitu, cedera parah. Tinggal ditambang. Ini bengkelnya, ada bengkelnya. Ya mungkin kan udah biasa, berapa kali cedera itu, dia ikut bantuin lah untuk bersihin, mungkin bersihin darahnya. Mungkin gak shock lagi ya mbak. Ya, mungkin ada bagian-bagian yang mungkin ada faselnya apa, dia ikut bersihin. Oke, coba kita lihat. Oh ini dia. Terima kasih untuk istri tercinta tersupport dan doa yang selalu ada untuk saya. Love you full, darling. Sik. 2019. Ini kalau pas bulan purnama aja begini. Mas sekarang bisa romantis. Emang Mas Good gak romantis? Jarang lah atlet gimana mau bisa romantis. Di tempat-tempat tertutu romantis. Mas sih. Kalau istrinya. Ada istrinya. Emang gue ngapain, ambil pertemuan kan biasa woy. Lu gak kadang-kadang suka ikan yang netizen, suka kadang-kadang ada ini, enggak enggak. Kalau sama temen gak, ah lo. Dia kan enggak. Beda. Beda. Beda lu. Bukan beda. Bukan beda. Ini ada nyokap gue sih, gue disikat nih. Bisa gitu ya. Kalau ada nyokapnya kompak deh ya begitu. Kalau istrinya Mas Andre gimana? Kalau saya ketemu Mas Andre setelah dia gantung sarung. Jadi setelah udah gak jadi atlet. Oh jadi lewat rasa itu ya? Udah gak ngelewatin rasa itu ya? Enggak ngelewatin rasa itu ya. Enak pacarannya bisa los. Kalau kita dulu masih sama-sama atlet. Oh banyak atlet juga itu? Dulu. Oh dulu? Ajiit apa mbak? Wusu. Oh wusu juga. Makanya kalau pas jadi atlet, kita mau pacaran, aduh Sabtu malam minggu udah capek dua-duanya tepar. Senin sampai Jumat latihan, pagi latihan, sore latihan, kapan pacarannya akhirnya yaudahlah nikah aja dah. Makanya kalau saya selalu support istri, istri dagang daster saya ikutan juga. Jadi biar kita selalu bersama, biar kita selalu bersama. Oke sekarang kita ada tayangan saat Mas Andre bersama istri tercinta. Oke apa tayangannya? Terima kasih. Oke, kalau di mata mbak, sosok Mas Andri itu gimana sih? Pekerja keras. Orangnya selalu konsisten sama, kalau dia punya komitmen, itu selalu dia konsisten. Sama apa yang dia ucapkan, gitu lah. Romantis gak? Enggak. Susah berarti. Orangnya cuek. Oke, tapi suka cemburu gak sih kadang-kadang yang dilatih suka cewek-cewek cantik gitu? Ya, kalau cemburu wajar ya, namanya juga manusia. Jadi ya kadang-kadang ada pasti, tapi gak dibawa terus-terusan gitu. Kan ini kerja gitu kan. Kerja terus buat anak, buat istri juga gitu. Jadi pikirnya selalu konsisten sama. Kalau cemburu gak bisa dapat uang. Itu pun yang kupikirkan. Gak bisa makan, bener ya. Iya, yuk kita mah nyambung yuk ini. Iya kan, kalau disini lu suka cemburu gak? Suka. Tapi kalau gak ada duit, gak bisa beri. Sama. Tuh. Tuh, hey, kemana sih? Hei. Hei, angkot gak lewat? Enggak. Gak ada yang nyemburuin. Gak ada yang nyemburuin. Gue lagi nunggu kereta, besoknya. Jangan, mari-mari kita akan ngobrol setelah yang satu ini tetap di Bronis. Obrolan manis. Jangan, mari-mari kita akan ngobrol setelah yang satu ini tetap di Bronis. Jangan, mari-mari kita akan ngobrol setelah yang satu ini tetap di Bronis. Jangan, mari-mari kita akan ngobrol setelah yang satu ini tetap di Bronis. Jangan, mari kita akan ngobrol setelah yang satu ini tetap di Bronis. Jangan, mari kita akan ngobrol setelah yang satu ini tetap di Bronis.